Strategi gila timnas Indonesia jelang piala dunia U17 STI tak usah bimbang, striker lokal jadi solusi timnas Pemain yang diprediksi jadi anilan timnas di piala AFF U23 Strategi gila timnas Indonesia jelang piala dunia U17 Seleksi nasional pemain untuk memperkuat skuad Garuda Asia di piala dunia U17 sudah memasuki minggu kedua Sebelumnya, seleksi pemain sudah dilakukan di Bandung dan Palembang Kali ini, seleksi pemain untuk timnas Indonesia U17 pun berlanjut di Bali pada tanggal 15 dan 16 Juli 2023 Seleksi pemain tersebut berlangsung di lapangan pemusutan latihan Bali United Pantai Purnama Giyanyar Bali Pada hari pertama, Indra Syafri mengaku terkejut karena antusiasmenya sangat tinggi Lebih lanjut, pelatih asal Sumatera Barat ini membeberkan setidaknya ada dua kriteria pemain yang akan dipilih oleh ustaf pelatih timnas Indonesia U17 Pertama, mencari pemain-pemain yang benar-benar bisa dipakai untuk tim nasional Kedua, pemain-pemain yang masih harus dibina dan kami rekomendasikan nanti ke klub yang bisa ambil Silahkan dibina di klub Ujar Indra Syafri Sementara itu, ada pemain Indonesia yang bergarit di luar negeri yang diakini akan menjadi pemain bintang di masa depan timnas Indonesia Dirinya adalah Mahesa Ekayanto Ya, pemain kelahiran 2007 ini sedang hangat diperbincangkan Berplastor tinggi 182 cm dan bermain sebagai pemain bertahan Bahkan Mahesa pun diakui media Belanda Football Ambition Pada keterangan di media tersebut, Elsie Dondres sangat beruntung bisa memiliki pemain seperti Mahesa Ekayanto Permainan pemain berusia 16 tahun itu pun juga berhasil menarik perhatian media itu Bahkan mereka juga berharap Mahesa akan berlagak di level yang lebih tinggi seperti halnya Piala Dunia U17 Sudah mendapatkan pengakuan dari Eropa akan menjadi sebuah penyesalan Jika Mahesa Ekayanto tak mendapatkan kesempatan untuk membela skot Garida Asia di Piala Dunia U17 nanti Duat Mahesa dan Iqbal Wijangge diprediksi akan membuat lini pertahanan timnas Indonesia akan semakin kokoh Pemain yang diprediksi jadi andalan timnas di Piala AFF U23 Fajar Fathur Rahman Potensi Fajar Fathur Rahman untuk meladak amat besar bersama skot Garida Buda di Piala AFF U23 Sebelumnya pemain asal Borne Asli Samarinda itu tampil gacor di Elsie Games 2023 Bersama Ramadan Sananta dan pemain timnas Vietnam Nguyen Phantung Fajar keluar sebagai pemain tersebut di ajang tersebut dengan perolehan 5 gol Fajar adalah pemain versatile Selain penyerang dan gelandang sayap, pemuda berusia 21 tahun itu juga bisa dimainkan sebagai back sayap Posisi yang kerap diisinya di Borneo AFC Bekam Putra Nugraha Bekam Putra Nugraha menjadi alternatif paling pas buat Sintayong Jika Marcelino harus absen membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 Sebagai klien yang serang, kemampuan Bekam Putra cukup lengkap Pemain peristi Bandung itu memiliki kelebihan dalam penetrasi ke lini pertahanan lawan dan memberikan umpan-umpan akurat Rizky Rido Rizky Rido memiliki kualitas sebagai back berada di atas rata-rata pemain seusianya Masih berusia 21 tahun, ia bisa naik turun dari timnas senior Dirinya bermain tangguh ketika timnas U22 merengkung medali emas di Games 2023 Malang pintu persija Jakarta ini juga ditunjuk sebagai kapten yang menunjukkan begitu pentingnya keberadaannya dalam tim Penampilannya juga makin matang dan lugas Rizky Rido pandai membaca serangan lawan Dia tipikal back yang tidak terbur-buru dalam merebut bola dari kaki lawan STI tak usah bimbang, striker lokal jadi solusi timnas BRI Liga 1 masih berjalan 3 pekan Namun salah satu pemain yang berlabel timnas sudah memborong sejumlah penghargaan Pemain tersebut adalah Ramadan Sananta Ya, eks pemain PSM Makassar ini menunjukkan penampilan yang apik bersama klub barunya Persisolo Dirinya pun sudah memperlihatkan prospek yang cerah Ramadan Sananta selalu menjadi pilihan utama pelatih Persisolo Leonardo Medina Hasilnya Sananta sudah menghasilkan dua gol untuk kelas kar samber nyawa Gol pertama dicetak pada laga perdana pelawan Persibaya Surabaya Sedangkan gol kedua bersarang di gawang porneasi pada pekan ketiga Penampilan impresifnya itu sudah menghasilkan si cuplah penghargaan individu Pada laga pekan kedua misalnya, dia mendapatkan gelar Best Young Player of the Week alias pemain muda terbaik Dan menjadi pemain terbaik ketika mengalahkan pesut etam dengan skar 21 pada hari Sabtu lalu Ramadan Sananta pun bersyukur dengan penghargaan ini Kemenangan yang diraih Persisolo tak lepas dari kerja keras pemain Dalam menjalankan instruksi yang telah diberikan tim pelatih dalam sesi latihan Dengan penampilan apik itu, Ramadan Sananta juga dipuji pemain asal Brazil yakni Matheus Pato Menurut Pato, pemain berusia 20 tahun itu merupakan pemain yang fantastis Sananta anak muda yang bagus Musim lalu dia main bagus Dia juga main di kompetisi Asia Dia pemain bagus untuk bisa bantu Indonesia nanti Ujar top scorer BRI Liga 1 musim lalu Dengan catatan tersebut, hingga kini belum ada pemain lokal yang bisa menandingi jumlah gel Ramadan Sananta di Liga 1 Hanya Ricky Chawar yang bisa menyamainya Bukan tidak mungkin, Ramadan Sananta akan menjadi pilihan Sintayong Untuk memperkuat skut Gerda di event selanjutnya Terlebih, striker yang berlabel timnas hingga kini masih belum mencetak satu biji pun gol Terima kasih telah menonton!